Halo gamer kembali lagi bersama saya Andy di video Yu-Gi-Oh Duel Link dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode farming salah satu metode farming yaitu piercing murray dan saya belum pernah jelasin ya sebelumnya jadi ini termasuk metode farming yang cukup populer jadi kita menggunakan karakter maku tsunami kemudian memanfaatkan kartu piercing murray nah kartu piercing murray ini gunanya adalah kalau seumpama kita tumbalkan satu kartu ikan atau aqua jadi disini ada tertulis jika kita tribute satu kartu face atau sea serpent atau aqua type monster maka kartu ini akan bertambah 600 poin attack jadi dari 1500 jadi ditambah 600 jadi 2100 begitu seterusnya setiap kali kita tumbalkan satu kartu tipe tersebut dan keistimewaannya yaitu kartu ini bisa menyerang secara langsung monster yang ada di defense yang posisinya defense position jadi seumpama kartu monster lawan itu defense position kemudian kita serang nah nanti perbedaan antara attack sama defense nya itu dihitung sebagai battle the mag jadi seperti itu cara kerjanya Oke jadi karena seperti itu kita nggak membutuhkan kartu stop defense ya dan disini ada beberapa kartu pendukungnya ini ini deck kartu piercing murray seperti ini pertama kuncinya yaitu ini piercing murray kalau temen-temen punya dua ya bisa dibawa dua kalau nggak salah ini kartunya dapat dari pack of Discovery ya kalau nggak salah tapi coba saya cek dulu saya juga kadang lupa itu saya punya cuman satu coba ya saya cek dulu untuk memastikan egg of Discovery ya ini termasuk kartu super rare ya bener dari egg of Discovery ya ini cukup sulit juga untuk didapet jadi ya untung-untungan kalau temen-temen bisa ya silahkan dicoba ya ini nanti oke kita kembali ke deck saya akan jelaskan dulu sebelum mencoba di duel akan saya jelaskan dulu deck yang saya pakai oke pertama tadi piercing murray kemudian ada kartu un seven angler ini saya bawa tiga karena nanti bakal berguna kemudian painful escape nah gunanya ini adalah kartu trapcat painful escape ini untuk memanggil kartu piercing murray biar lebih cepat ya seumpama kita baru dapat painful escape kita set kemudian kita set juga kartu unsaved angler jadi ini kartu tipe water fish ya atributnya water kemudian tipenya fish nah ini juga efek levelnya 4 nah yang diperhatikan itu antara atribut level sama jenis kartu kemudian levelnya ini level 4 dan kondisi kartu itu sama dengan piercing murray yaitu water level 4 fish jadi gitu ya kita cari bahwa beberapa kartu yang jenisnya sama dengan piercing murray karena kartu trapcat painful escape ini akan aktif dan kita akan tribute satu monster nanti kita akan panggil kartu yang ada di deck atau graveyard yang tipe atribut dan levelnya sama jadi seperti itu ya jadi gunanya untuk memanggil piercing murray agar lebih cepat muncul eh jadi karena idenya yaitu pertama kita harus berhasil punya kartu ini di tangan secepat mungkin jadi di awal kalau kita udah langsung dapat piercing murray itu untung ya Nah dari situ kita bisa suntikan kartu weak breaking flamberg bow itu kalau dapat jadi biar nggak diserang musuh ini intinya kartu ini penting kartu kunci jadi sebisa mungkin diperkuat nah nanti ada lagi kartu berikutnya wonder balloon ini gunanya untuk mengurangi attack lawan jadi kalau lawan setiap kali summon kartu monster itu attacknya eh dia nggak berani nyerang ya kalau kita udah turunkan attacknya dengan kartu wonder wonder balloon eh dan twister ini untuk menghancurkan kartu spell card atau track card jadi kali aja ada yang berbahaya seperti kalau kita lawan yugi muto itu pada saat event ya yang level 30 kan dia punya kartu labirin Nah itu kita gunakan twister kemudian weak breaking flamberg bow juga gunanya biar kartu piercing murray ini tidak terkena efek efek kartu monster lawan ya seumpama lawan punya ladybug itu kan bahaya banget kartu ini karena kartu ini level 4 jadi bisa dihancurin tapi kalau udah kita suntikan dengan weak breaking flamberg bow maka tidak akan ngefek ke piercing murray jadi seperti itu gunanya flamberg bow oke dan mikro ray sebenarnya jarang kepake juga tapi ini fungsinya untuk menurunkan defense monster lawan yang face up agar jadi nol makanya nanti pada saat eksekusi terakhir piercing murray attacknya bisa bener-bener maksimal ya karena menyerang defense yang angkanya nol tapi karena ini agak susah yaitu face up monster jadi itu bener-bener kita harus pastikan kalau kartu yang akan diserang menggunakan piercing murray itu face up dulu kan oke jadi itu kemudian ini juga kartu cure mermaid itu sama seperti unsaved angler jadi sama-sama tipenya sama dan nanti gunanya bisa juga untuk memanggil kartu piercing murray menggunakan painful escape dan kalau high tide biogen ini beda jadi ini bukan kartu efek jadi nggak bisa kita tumbalkan untuk memanggil kartu piercing murray ya akan tetapi attacknya cukup gede yaitu 1650 itu kartu dengan attack tertinggi di deck ini dan kita pakai skill namanya mystic depth itu kita pakai kartu fill card umni di awal jadi itulah kenapa kita harus pakai karakter maku tsunami ya oke dan ini nanti attacknya nambah 200 jadinya 1850 dan itu attack cukup tinggi juga untuk menahan serangan jadi bisa awal-awal dipakai dan ini si Lord amulet saya perlu bawa satu fungsinya adalah jika kartu ini kita gunakan terus nanti di turn ketiga setelah kartu ini digunakan setelah kartu ini diaktifkan maka semua kartu water yang akan dihancurkan oleh lawan menggunakan efek kartu itu nggak akan mempan jadi fungsinya untuk melindungi kartu water kita nah padahal disini kartunya banyakan water semua ya oke dan saya bawa spirpuri boh untuk perlindungan sama mirror wall tuh paling cuman itu sama dua kartu the spell untuk ngancurin kartu spell kat lawan kalau berbahaya nah riryoku nggak begitu kepake juga tapi nanti kadang kondisinya kalau kita bisa pakai ya kita pakai gitu ya untuk memindahkan setengah jumlah attack kartu satu kartu kemudian kita pindahkan ke piercing murray nantinya seperti itu tapi kalau kalaupun bisa kepake tapi belum tentu ya jadi sifatnya opsional dan kartu yang paling penting yaitu jam breathing machine jam breathing machine ini fungsinya untuk memberi makan piercing murray jadi kita semacam kasih makan piercing murray menggunakan jam breathing machine karena jam breathing machine ini setiap turnnya nanti akan memberikan satu slime token dengan tipe aqua atau water dengan attack 500 dan defense 500 jadi setiap kali ini mengeluarkan slime token nanti kita kasih makan slime tokennya ke piercing murray jadi kita nggak perlu lagi menggunakan kartu-kartu tipe air yang lain untuk memberi makan piercing murray nah setiap kali diberi makan nanti kan nambah 600 600 600 nah itu kita coba tingkatkan attacknya sampai 10 ribu lebih jadi idenya disitu dan perlu diingat ini jam breathing machine kalau sekali kita aktifkan maka setelah itu kalau ini udah aktif di spell card zone itu kita nggak bisa summon kartu monster dengan posisi attack jadi ini ada gunanya juga di spell kalau seumpama penggunaan kartu ini nanti ada kondisi tertentu di dihancurin lawan atau gimana maka kita harus hancurkan juga kartu jump breathing machine biar kita bisa summon kartu ke posisi attack jadi seperti itu gunanya Oke mungkin kurang lebihnya seperti ini intinya kartu-kartu yang saya pakai ini dan jumlahnya total ada 26 kartu skill yang dipakai mystic depth ya Oke mungkin sekian dulu langsung aja kita coba di battle dan kebetulan ini baru level 19 ya karena saya jarang memakai maku tsunami eh dan disini kita lihat ada Yugi Muto mumpung masih event juga jadi eventnya bakat akan berakhir besok kalau nggak salah ini saya rekod video ini tanggal 22 Maret jam setengah 6 sore jadi mungkin saya nggak nggak akan rekam lama-lama juga ini untuk video kali ini eh langsung aja ini Yugi Yugi Muto Journeys Apex level 30 saya nggak yakin tapi akan saya coba intinya ini kalau Yugi Muto level 30 itu dia memakai memakai kartu block man kemudian silent magician dan dia punya tiga kartu spirkuri boh jadi kita harus hati-hati dan yang paling menyusahkan yaitu yang saya sebut tadi yaitu labirin terikat labirin itu cukup menyusahkan dan semoga aja kita bisa atasi ya eh beruntung kita langsung dapat piercing murray jadi kita nggak perlu pakai painful escape ya nanti bisa kita tumbalkan untuk wonder balloon tapi kita nggak buru-buru dulu kita harus tahan dulu kartu piercing murray nya karena kita harus pastikan kartu ini aman ya jadi paling nggak kita harus dapat kartu-kartu penting dulu oke ini wonder balloon kita dapat bisa kita gunakan sekarang tapi biasanya eh bisa lawan bisa kita hancurin kartu ini ya jadi untung-untungan mudah-mudahan sih enggak tapi kita lihat aja ini kita tumbalkan kartu unsaved angler sama kain full escape mudah-mudahan sih aman ya dan kita battle sambil kita lihat attacknya Oh nah itu dia dia pakai spirkuri boh jadi udah berhasil kita pancing satu itu artinya masih punya dua jadi tiap kita paling nggak nyerang tiga kali dan pancing kartu itu sampai keluar tiga kali ya Oke itu dia dihancurin sama toy magician itu toy magician flip card ya bisa ngancurin kartu hit kartu kita yang ada di field jadi kayaknya ini wonder balloonnya jadi kurang bisa terpakai oke kita masih cari cara aman dulu kalau ada toy magician ini kalau bisa dinetralisir dulu tapi ya spirkuri boh kedua keluar artinya masih satu oke mudah-mudahan masih bertahan Oh ternyata udah enggak nah ini dia memang eh nggak begitu efektif ya semua semua jenis deck itu pasti ada kelemahan ya kalau kondisi tertentu kurang mendukung ya seperti ini ya jadi yang penting nanti saya coba jelaskan basic untuk melakukan metode farming menggunakan piercing murei jadi intinya itu nanti ah kalaupun pada prosesnya itu gagal ya mohon maaf tapi kita coba aja Oh ternyata ada lagi Yugi Muto ini level 30 lagi kita coba dulu lagi karena sekalian aja sambil menyelesaikan eventnya jadi memanfaatkan event baik-baik karena tinggal satu hari oke dan nanti yang jelas kalau pun saya bisa jelaskan basicnya ya syukur tapi kalau enggak mungkin bisa lain waktu saya jelaskan ya karena waktunya saya sangat terbatas ini udah jam 5.38 Torrey Oke jump reading machine kita dapat namun kita belum mendapatkan kartu yang diperlukan yaitu piercing murei kita tunggu sampai dapat sambil kita hancur-hancurkan dulu oke dan dia punya kartu Union attack yaitu kartu yang menggabungkan attack semua kartu yang ada di field fieldnya dia jadi kita harus harus hati-hati ya pastikan dia enggak menyerang oke and seven angler kita set dapat tahu nanti kita dapat begini murei sambil kita serang soalnya sambil lihat ya kalaupun dia punya kefir kuliboh kan bisa sekalian dipancing Riyoku nah itu dia labirin of nightmare kita gunakan sekarang kartu twisternya jadi fungsinya labirin nightmare itu setiap kali and face siapapun itu bisa kita bisa lawan maka posisi kartu monster di field itu akan berubah sebaliknya supama kita terakhir and Facebook posisi attack maka itu akan berubah posisi defense begitu sebaliknya jadi agak berbahaya ya oke sementara masih aman tapi saya akan tetap menyerang oke kayaknya enggak ada skill kuriboh masih jadi ini sekarang posisinya agak bimbang ya ya the spell akan saya gunakan kalau nggak salah ini Union attack mungkin Oh toy magician ternyata jadi toy magician bisa berguna sebagai spell card atau track card dia dia bisa diletakkan di spell card atau track card zonenya hmm oke and turn dulu coba nah itu Union attack dua kartu ini jumlah attack nya dijumlahkan dan untuk menyerang jadi 2800 oke 2800 saya agak bingung untuk mengaktifkan kirkuriboh sekarang atau tidak tapi kayaknya aktifkan saja sehingga mirror wall ini kita gunakan ini painful escape nya tetap belum keluar ya kirkuriboh yang kedua dia masih punya satu jadi saya perlu berhati-hati Oke Minut Taur kita gunakan mirror wall ini terpaksa harus saya selesaikan ya kalau enggak malah saya yang mati jadi oke jadi dua duel ini saya belum bisa menjelaskan metode farming menggunakan piercing murai jadi akan saya coba untuk yang lain mungkin kalau ada legendary duelis akan saya coba lawan atau mungkin kalau enggak ya saya gunakan gate key aja ya biar jelas nanti oke ini ada the vagabond no monster effect activate oh saya salah kayaknya bakalan saya auto aja kalau no monster effect activate berarti deck kartu ini enggak bakalan berguna ya karena kita menggunakan kartu effect tapi enggak papa saya akan coba selesaikan tanpa menggunakan metode farmingnya ini paling tidak bisa naikin ke eksperience point maku tsunami ya kok gapapa ya ini cure mermaid meskipun kita turunkan percuma juga karena efeknya nggak aktif jadi ini efeknya nambah left point ya tadi makanya saya hancurkan dulu battle oh tadi salah saya harusnya saya serang dulu menggunakan kartu hype hype biogen tapi malah lupa oke nggak papa oke piercing murai tapi percuma karena nggak mungkin bisa kita pakai jadi seharusnya bisa di tab ya di tab kemudian activate effect terus kita pilih kartu ikan yang ada di field kita dan attacknya naik tapi karena ini challenge nya yaitu no monster activate jadinya enggak ada efeknya ya oke oke mudah-mudahan kali ini bisa kita coba lagi oke dapet 1700 dan dapet skill baru balance oke langsung kita coba aja di legendary duelist mungkin kita coba lihat dulu kalau ada di world kita lawan kalau seumpama tidak ada ya kita coba ke gate oke bandit kit itu agak susah tapi ini level 20 ya jadi kayaknya nggak papa kita coba aja yang penting saya nanti bisa menerangkan basicnya aja ya meskipun ini cuma level 20 tapi sebenernya piercing murai ini bisa kita gunakan untuk legendary duelist untuk melawan legendary duelist level 40 tertentu ya tapi nggak semuanya bisa karena kadang ada yang mempunyai kartu-kartu yang mengganggu seperti setel kaiba dia punya enemy controller kan kadang bisa dicuri juga kartu kita kemudian bandit kit yang level 40 itu bahaya juga bagian besar kartunya ngancur-ngancurin kartu kita jadi bisa aja planningnya digagalkan oleh kartu-kartu tersebut oke karena ada cure mermaid akan saya gunakan sebenernya nggak penting tapi nggak papa ini bisa nambah attack 800 poin setiap kali kita draw-kan nah seperti itu tapi pada intinya bukan bukan ini ya untuk apa namanya untuk method farming piercing murai itu nggak ada hubungannya dengan cure mermaid ini cuma sebagai penolong aja karena kalau kita memang niat farming ya harusnya life point kita dikurangi ya jadi dibikin sekarat bukannya malah ditambah seperti ini oke kita turunkan satu kartu sambil kita tubuh kartu piercing murai nya kita sambil ngancur-ngancurin kartu sudah 3 kartu yang hancur sudah 3 kartu yang hancur twister mungkin teman-teman nggak lihat ada suatu ancaman tertentu ya karena ini cuma level 20 jadi gampang tapi intinya saya akan jelaskan basic untuk menggunakan metode farming piercing murai eh micro ray ini harusnya kita turunkan kartu apa ya karena kalau kita tidak turunkan maka eh harus ada kartu yang dibuang oke kayaknya ri ryoku aja yang saya set masih belum juga kayaknya memang terpaksa harus buang kartu yang kita buang needle sun piece aja nggak apa-apa nah ini dia painful escape oke sekarang saya bisa jelaskan cara menggunakan painful escape itu seperti apa jadi disini kita udah sediakan kartu yang atribut tipe sama levelnya sama dengan piercing murai ya disini saya contohkan cure mermaid jadi yang akan saya gunakan yaitu cure mermaid dan ini kita battle dulu hancur-hancurkan kartu nah ini juga bagus juga untuk melawan bandit skate karena bandit skate kan kartunya sebagian besar tipe mesin ya padahal kita menggunakan fill card umi itu jadi cocok banget eh attack kartu mesin akan turun 200 point sama defense nya jadi posisi kita lebih tinggi daripada bandit skate cuman memang bener kalau yang level 40 itu kita nggak bisa hindari efek kartunya ya suka hancur-hancurin kartu kita jadi bahaya itu kita harus mungkin bawa harus bawa kartu lain untuk menangkalnya oke kita enter dan kita aktifkan painful escape setelah kita aktifkan kita tumbalkan cure mermaid dan kita pilih kartu piercing murai jadi begitu caranya untuk memanggil piercing murai dari deck ke tangan makanya kita harus membawa kartu painful escape dan kebetulan kita dapet jump breathing machine jadi kebetulan banget langsung aja kita summon piercing murai kemudian jump breathing machine yang kita aktifkan tapi ingat temen-temen kalau seumpama eh kita melawan level yang levelnya lebih tinggi yang level 40 gitu maka pastikan ini udah dikasih weak breaking flambeck bow dulu kalau kita mau taruh ke fill karena bahaya kalau nggak dikasih itu ya tapi kali ini karena kita cuma melawan level 20 jadi nggak terlalu sulit oke karena sudah kita letakkan dan disini ada satu kartu tipe aqua water kita bisa tumbalkan kartu itu sebagai makanan piercing murai caranya kita aktifkan kita pilih kartu yang ada di fill yang tipenya aqua aqua fish atau sea serpent dan attacknya naik jadi seperti ini ya kita juga bisa langsung gunakan untuk menyerang tapi eh posisi defense gitu lawan akan terkena damage tergantung beda defense sama attack kita ya jadi seperti itu jadi kita harus hati-hati maksudnya jangan sampai kelewatan dulu karena kita harus tingkatin dulu attacknya sampai cukup oke and turn dulu sir furibo nah itu jump breeding mesin akan aktif otomatis kalau kita posisi standby face standby face ini high state biogen juga nah seperti ini ya teman-teman mungkin bisa lihat langsung kalau kita udah memakai jump breeding mesin maka kita kalau mouse kalau memakai kartu monster lain hanya bisa set seperti ini gak bisa posisi attack makanya harus hati-hati banget kalau menggunakan jump breeding mesin itu tadi yang saya jelaskan oke dan kita aktifkan biasa kemudian mulai kita tumbalkan jump breeding mesin juga slime tokennya bisa kita gunakan untuk mengurangi left point kita ya kita biarkan aja sampai diserang musuh begitu seterusnya jadi nanti left point kita akan berkurang jadi itu fungsi lain dari slime token jump breeding mesin oke ini tadi kena stop defense jadi jadi posisi attack gitu oke ini belum kita aktifkan jadi seumpama kita pengen ngurangin left point kita ya yang ditumbalkan kartu lain ya slime tokennya kita biarkan dan nanti kita lihat apakah akan diserang musuh atau tidak seperti itu jadi cara kerjanya oke dan kali ini sebenarnya udah cukup sempurna tinggal naikkan terus attack nya menggunakan slime token gini ini udah 4100 enter jadi jangan digunakan untuk nyerang dulu ya karena itu dia piercing attack dia direct ke defense nya jadi terhitung battle the mag jadi bahaya banget kalau kita serang sekarang battle nya akan berakhir sekarang jadi jangan gunakan piercing murray untuk attack dulu sampai timing nya tepat ya kita naikkan terus aktifkan jadi setiap kali turn cuma bisa kasih makan satu kartu slime gak bisa lebih makanya harus seperti ini ini tinggal 5 kali turn lagi 4 karena kartu di deck lawan tinggal 4 oke dan kebetulan kita belum dapet wonder balloon jadi kartu-kartu yang lain yang tidak terpakai ini gak bisa kita gunakan tapi karena ini level 20 ya sebenarnya gak perlu-perlu banget juga kartu wonder balloon karena secara attack udah lebih tinggi jadi aman ini mindful escape itu udah gak kepake bisa kita buang jangan lupa ini untuk dikasih makan terus attack nya udah 5900 kita buang kartu ambil engineering machine yang kedua itu nah gunanya ini sebenarnya gunanya untuk tumbal juga kalau kita udah aktifkan yang pertama tumbal wonder balloon ya oke aktifkan efek saya hampir aja lupa tadi 2 turn lagi harus buang kartu lagi Dan udah Sampai attack 6500 Dan ini kita dapet Quick Breaking Flambeck Bow Kita bisa gunakan Dumbalkan 1 kartu Terserah Gak begitu bermasalah juga Oke Nah seperti itu Kalau udah dikasih Quick Breaking Flambeck Bow Itu udah aman dari Efek kartu Nah ini saya hampir lupa lagi Kita harus kasih makan dulu And turn Oke ini udah harus kita eksekusi sekarang Karena Kartu lawan sudah habis ya Decknya Oke dan kita gunakan Untuk nyerang dulu Pakai ini Segedar tau Oke Dan defensenya 1100 Jadi Ini nanti terhitung Yang diakumulasi 8200 Kurangi 1100 ya Jadi attacknya adalah 7100 Nah seperti itu Basicnya Tapi Hanya saja tadi Yang belum saya jelaskan Kalau menggunakan Kalau menggunakan Wonder Balloon ya Dan melawan Untuk Legendary Duelist Level yang lebih tinggi Oke Mungkin Kita coba Lawan Mudah-mudahan Cukup waktunya Tapi kalau gak Saya Keep dulu Untuk kali ini Ini sekarang Udah mulai Bentar lagi Jam 6 sore A few moments later Oke kita lanjut lagi Dan kali ini Kita coba Untuk melawan Legendary Duelist Level 40 ya Oke mungkin Yang kira-kira Mudah aja Dan Saya coba cari Yang Get keynya Cukup banyak Oke Kayaknya Joy Wheeler ya Kita coba Melawan Joy Wheeler Level 40 Mudah-mudahan Berhasil Kita coba aja Jadi Intinya Di video kali ini Saya Coba Menjelaskan Metode Farming Piercing Murray Jadi Kita lihat Seperti apa Dan Tadi Sebagian Sudah saya Jelaskan Meskipun Saya Enggak Pake Kartu Wonder Balloon Karena Kartunya Enggak Sempat Keluar Tadi Mudah-mudahan Kali ini Bisa Dan Seperti Biasa Saya Bilang Kartu Ini Belum Tentu Efektif Juga Karena Sering Gagal Juga Unsafe Angler Dulu Saya Set Mudah-mudahan Bisa Keluar Kartu Painful Escape Atau Kartu Piercing Murray Oh iya Ini Juga Saya Baru Aja Ingat Kalau Joy Villar Ini Punya Kartu Yang Berbahaya Yaitu Time Wizard Oke Kayaknya Nyerah Dulu Gak Apa-apa Perkuri Bok Kalau Bener-bener Diperlukan Kalau Masih Belum Ya Jangan Dulu Mikro Ray Mudah Sampi Dulu Oke Pineful Escape Bisa kita gunakan Tapi Sulit Cukup Sulit Karena Ini Berpotensi Gagal Tapi Kita Coba Lihat Aja Bentar Itu 1900 Oke Sudah-mudahan Aman Kita Coba Aja Battle Semoga Aja Kita Lihat Biar Kuriboh Harus Kita Gunakan Dan Kita Dapat Life Poin 800 Ini Ini Juga Bukan Berarti Aman Ya Masih Banyak Halangannya Juga Ini Saya Terpaksa Gunakan Week Breaking Flamberg Bau Pada Cure Mermaid Saya Harus Nahan Serangan Dulu Soalnya Oke Ini Kita Hancur Oke Dari Sini Mungkin Bisa Saya Mulai Gunakan Itu Bakal Hancur Week Breaking Frame Back Baunya Karena Ini Akan Saya Tumpalkan Untuk Memanggil Piercing Murray Mudah-mudahan Setelah Ini Kita Bisa Dapat Jump Reading Machine Langsung Mudah-mudahan Aja Kita Lihat Itu Kalo Masih Bisa Bertahan Oke Ini Sudah Sekarat Banget Oh Ternyata Painful Escape Lagi Dan Ini Gak Bakalan Bisa Bertahan Jadi Kali Ini Kayaknya Gagal Oke Ya Gagal Kayaknya Ini Tapi Kita Coba Dulu Mungkin Masih Ada Harapan Untuk Menang Mungkin Gak Mungkin Sih Sudah Sudah Sekarat Banget Dan Ya Kalah Oke Kalah Kayaknya Untuk Melawan Joy Wheeler Kurang Cocok Ya Itu Saya Udah Buang Buang Get Key Mungkin Lawan Yami Yugi Mungkin Saya Coba Dulu Jadi Emang Susah Untuk Memakai Kartu Ini Kalo Kondisinya Gak Memungkinkan Kartu Yang Keluar Pertama Itu Gak Kartu Yang Penting Itu Bakalan Susah Banget Oke Kita Coba Lawan Yami Yugi Kemudian Kali Ini Berhasil Dan Saya Agak Lupa Juga Yugi Itu Punya Kartu Apa Aja Tapi Pokoknya Kita Coba Aja Dan Sejauh Ini Memang Metode Farming Itu Paling Enak Pake Mythical Becer Berus Itu Enak Banget Pas Nah Ini Wonder Balloon Udah Keluar Pertama Cuman Kita Belum Bisa Gunakan Sekarang Oke Paling Gak Bisa 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 Kita Gunakan Sekarang Kita Tembalkan Micro Ray Jadi Lumayan Ngurangin Attack 300 Point Cuman Gak Jaminan Juga Ini Kartu Gak Dianjurin Ya Kita Coba Aja Mudah Dan Aman Oke Dia Gak Berani Melawan Spell Lalu Coba Oke Kita Tunggu Pineful Escape Atau Birching Muray Langsung Mikro Ray Ini Jarang Kepakai Jadi Saya Gunakan Aja Untuk Tumbal Wonder Balloon Jadi Bisa Dibilang Ini Bagus Kalau Kita Di Awal Sudah Langsung Dapat Wonder Balloon Karena Itu Memang Yang Kita Perlukan Biar Lawan Itu Nggak Nyerang Kita Karena Attack Kita Kurangi Ya Tiap Satu Token Itu 300 Coins Bow Berarti Belum Nanti Mantai Dulu Sambil Nyerang Atau Apa Ini Tadi Oke Cuman Cuman Masalahnya Meskipun Kita Dapat Wonder Balloon Tapi Pitching Murray Nggak Keluar Langsung Itu Juga Artinya Pertanda Buruk Ya Kenapa Pertanda Buruk Karena Kita Nggak Bisa Tingkatin Attack Efeknya Sampai Cukup Untuk 9999 Demek Oh Colinary Session Dia Panggil Gazelle Kayaknya Chimera Ya Menggunakan Ini Gazelle The King Of Mythical Beasts Jadi Chimera Wow Efeknya Cukup Ngeri Juga Fineful Escape Kita Dapat Cuman Masalahnya Kartu Tumbal Itu Sudah Diancurin Jadi Kayaknya Saya Akan Sedikit Improvisasi Ini Coba Saya Tumbal Kartu The Spell 2 Jadi Berkurang 1300 Ini Aman Dulu Sampai Sudah Sudah Nggak Mati Oke Jump Breeding Mesin Keluar Yang Saya Butuhkan Sekarang Kartu Monster Dengan Atribute Yang Sama Dengan Bikin Bikin Mure Tapi Belum Juga Keluar Malah Ini Ini Jelek Banget Posisinya Bisa Saya Kalah Sekarang Spekulasi Kita Coba Ini Harus Dapat Kartu Monster Kalau Nggak Bisa Kalah Oh No Malah Yomi Ship Ini Yomi Ship Nggak Bisa Karena Levelnya 3 Dan Ini Bukan Kartu Ship Satu Aku Asih Bisa Cuman Levelnya Itu Level 3 Oke Kita Posisikan Seperti Ini Dulu Mudah Mudah Masih Bisa Bertahan Oh Dark Magician Dia Summon Dark Magician Kayaknya Kalah Kena 500 Ya Kalah Oke Jadi Gagal Emang Cukup Sulit Untuk Melawan Legendary Duelist Level 40 Jadi Apalagi Jelas Kartunya Kita Nggak Tahu Lumayan Dapat Dark Magician Knight Meskipun Kalah Dapat Kartu Itu Lumayan Oke Mungkin Kita Coba Untuk Melawan Standar Duelist Iseng Iseng Aja Maksudnya Siapa Tahu Saya Bisa Gunakan Untuk Menjelaskan Karena Saya Get Key Terbatas Itu Kalau Saya Gunakan Terus Juga Makin Lama Makin Habis Padahal Kondisinya Emang Lagi Seret Seret Ini Teman-teman Bisa Cek Ini Get Key Biasa Tinggal 500 500 500 Get Key Yang Lain Itu Semuanya Tinggal Dikit 300 An Karena Rugi Banget Kalau Semama Untuk Percobaan Ya Kalau Kita Nggak Yakin Bisa Dapetin Skor Tinggi Itu Sayang Banget Kalau Digunakan Jadi Saya Gunakan Untuk Yang Lain Aja Coba Silent Magician Kita Sambil Coba Buktikan Apakah Kartu Ini Apakah Deck Kartu Ini Itu Efektif Untuk Melawan Tanda Duel Khususus Ini Sekarang Level 45 Jadi Kita Lihat Aja Jadi Kalau Sejauh Ini Yang Paling Enak Itu Pake Odeon All Trap Sekarang Levelnya Udah Mencapai 25 Itu Karakter Odeon Saya Jadi Udah Dapat Mythical Base Of Circuit Dan Saya Berhenti Leveling Dulu Sementara Dan Sekarang Emang Tujuannya Untuk Leveling Mako Tsunami Oke Kebetulan Dapat Facing Murei Di Awal Saya Bisa Gunakan Sebenarnya Tapi Saya Lihat Dulu Sampai Dapat Satu Bagus Atau Paling Enggak Kita Lihat Attack Lawan Dulu Kita Perlu Perhatikan Attack Lawan Juga Oke Weak Breaking Flamberg Bau Kayaknya Bisa Kita Gunakan Ini Mudah Mudahan Bisa Langsung Dapat Kartu Wonder Balloon Atau Apa Biar Kita Nggak Diserang Karena Segini Masih Kurang Ini Bahaya Banget Dan Kartu Silent Magician Deck Kartu Lawan Ini Silent Magician Jadi Kayaknya Ada Deck Yang Ada Kartu Yang Menghancurkan Kartu Juga Harus Sedikit Waspada Ini Nah Ini Jump Reading Machine Habitkan Sekarang Karena Kita Sudah Meletakkan Kartu Gerti Murai Jadi Bisa Dibilang Ada Harapan Agak Aman Mungkin Saya Bisa Serang Dulu Gak Apa Apa Jadi Seperti Itu Kalau Kita Nyerang Defense Itu Kita Tetap Bisa Inflict Battle Demag Jadi Harus Hati-hati Juga Jangan Sampai Berlebihan Cep Oh Yang Dapat Tawan Tadi Cep Sanya Jamp Reading Machine Oke Kita Kasih Makan Nah Kalau Kita Sudah Mulai Kasih Makan Gini Berarti Hati-hati Jangan Dibuat Pakai Untuk Nyerang Karena Takutnya Lawannya Mati Duluan Sejauh Ini Sudah Cukup Lancar Hanya saja tetap Wonder Balloonnya yang belum terlihat And turn, ini attacknya udah 3400 Kita masih punya 8 turn Karena lawan masih punya 8 kartu di decknya Kasih makan lagi Jadi tekniknya cuma seperti itu Kita memakai kartu Viching Murray Kemudian kita kasih makan menggunakan slime token yang dikeluarkan oleh jump breeding mesin Jadi dasarnya cuma itu ya Dan Wonder Balloon itu gunanya untuk menekan lawan Jadi attacknya kita turunkan sebanyak mungkin biar dia gak nyata Jadi ide dasarnya seperti itu Mudah-mudahan teman-teman paham ya Kalaupun mungkin ada yang kurang paham Teman-teman tinggal ketik aja di kolom komentar di bawah Jadi nanti akan saya jawab Akan saya perjelas lagi bagian mana yang kira-kira kurang jelas Oke ini akan saya buang Oke saya akan set kartu 1 Battle face dulu Nah battle face ini yang saya gunakan Kartu slime token ya Jadi saya pengen ngurangin left point saya ya Caranya seperti ini Sambil sekalian Lihat kartu lawan Nah kalau posisinya udah face up seperti ini Nanti kita juga bisa gunakan kartu micro ray Jadi seperti itu tekniknya Kita buka dulu kartunya Oke wonderball dia pakai wonderball kayaknya untuk dapetin kartu Jadi turnnya berkurang Kita cuma punya 3 turn sekarang Dan kartunya diserang Oke nggak masalah Kita kasih makan Aktifkan efek Dan turn Dan buang kartu yang udah kepake Kayaknya painful except udah nggak diperluin Karena ini udah disini Sudah-sudah nggak ada yang diangsuri Oke The spell akan saya gunakan Untuk menghancurkan Salah satu kartu Spell card atau trap card lawan ini Kalau trap card nggak bisa hancur ya Oke Paling tidak hancur 1 Oke Oh saya belum kasih makan Kecimurenya Itu bisa patah ya Kalau sampai lupa Karena nanti kalau diserang Lawan Kita bisa aja live poinnya habis Oke Mana lagi nih Kayaknya kalau diberubah posisi attack Masih aman Detle dulu Ini kartu silent Magician ini bahaya Jadi akan saya Kurangi Oke Sekali lagi Dan turn terakhir Setelah ini Harus buang kartu Nggak ya Nanti makan Dan ini turn terakhir Siap sambil menghancurin kartu juga Yap Ini turn terakhir Saya harus buang kartu kartu Itu ini aja Unshaded angler tadi Oke Nah ini harus kita eksekusi sekarang Apapun yang terjadi Tanpa wonder balloon juga ini Oke Twister sebenarnya bisa kita gunakan Untuk ngancurin jump reading machine Oke Bukan aja gak apa-apa Jump reading machine ya Kita hancurkan Karena sudah tidak kita perlukan ya Saya normal summon Jadi padahal kalau sumama ada wonder balloon Ini kelima kartu yang ada di tangan ini Bisa kita Pakai Untuk tumbal wonder balloon ya Oke Kayaknya cuma bisa berhasil Mengurangi Menambah attack sampai 7 ribu aja Jadi kayaknya Disini akhirnya Oke masih belum Ini masih punya Quick breaking slumber crow Bisa kita gunakan Manfaatannya Untuk nambahin Attack Meskipun cuma 500 Lumayan Ini kalau ada Rear Yoku juga Kita bisa gunakan Untuk tindain Attacknya ya Battle Mungkin ini Ya Cuma bisa 6.300 Jadi itu Hasilnya untuk melawan Standar duelist Level 45 Dengan tipe Silent Magician Jadi bisa dibilang Cukup efektif juga Dan mungkin Dari Sekian banyak Duel tadi Yang saya Lakukan Beberapa gagal ya Teman-teman Lihat sendiri Namun Bisa dipastikan Kalau teman-teman Mungkin kondisinya Sama seperti saya Yaitu lagi leveling Mako Tsunami Maka Cocok banget Deck kartu ini Untuk digunakan Biar Agak Gampang Dan teman-teman Bisa lihat sendiri Tadi masih bisa menang Untuk lawan Standar duelist Level 45 Jadi ya Lumayan Oke mungkin Cukup sekian dulu Video kali ini Jangan lupa Klik like Share Dan subscribe Keep calm And enjoy gaming Terima kasih telah menonton Terima kasih.